Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, belajar bersama Google Sheet Topik kita hari ini adalah tentang Array Nah, ada 3 jenis Array yang akan kita bahas hari ini teman-teman, yang bentuknya seperti ini. Sebelum kita memulai sebenarnya Array itu apa? Coba saya tanya asisten saya ya Hai Google Hai Wargino, bagaimana Anda? Apa yang Array? Array programming refers to solutions which allow the application of operations to an entire set of values at once Aduh, ngomong apa mbak? Sambian ini Translate Array to Indonesia In Indonesian, you would say Himpunan Nah, gitu jelas Ada yang simple kenapa harus yang ribet-ribet Hehehe, maaf Nah, gitu teman Lebih simple kan? Himpunan Oke, himpunan apa? Yaitu himpunan atas data-data Oke Saya ilustrasikan seperti ini Ya, ini bentuk himpunannya atau Array-nya nanti Isinya apa? Array ini adalah adalah himpunan yang isinya data Ya, dan itu berada di dalam memori komputer Kalau misalkan saya menuliskan Sama dengan Kemudian terus tanda kurung-kurawal Begini Saya Menulis angka 1 Kemudian 2 Kemudian 3 Kemudian keempat Kemudian 5 Misalkan seperti ini Saya tutup dengan kurung-kurawal Artinya saya membuat himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5 Bilangan ini Kalau saya enter Akan tersusun seperti ini Saya juga bisa mengambil data seperti ini teman-teman Sama dengan Ya Kemudian saya mengambil data seperti ini Ya Saya mengambil Ini ya Sampai kolom sekian Kemudian saya tutup dengan kurung-kurawal Saya Enter Maka ini adalah wilayah Dan Ada beberapa Data yang saya ambil Kalau saya misalkan Mengambil data seluruhnya Ya, ini ternyata ada 44 Ya Seperti yang kita pelajari sebelumnya Kalau di Google Sheet Dengan kita menghilangkan Referensi baris di sini Maka dia akan mengambil data Langsung ke bawah Sampai habis Kalau misalkan formula seperti ini Saya juga bisa tarik ke kanan Begitu Otomatis dia akan mengambil Kolom-kolom yang Sebelahnya Ya Sampai kolom F Di sini ada fleksibilitas juga Teman-teman Ini bisa kita pindah Karena sebenarnya ini adalah Satu himpunan Satu himpunan Satu himpunan Satu himpunan Kalau ini saya pindah Ya Ini ya Saya pindah ke sebelah sini Bisa juga Akan seperti ini Ini kuantiti Saya pindah ke sebelah sini Ya Bisa juga Nah Teman-teman mungkin sudah mulai punya ide Kalau begitu berarti Kita bisa mengambil data Kemudian kita susun Sesuai yang kita mau Biasanya teman-teman Kalau misalkan yang sudah biasa Di Excel Itu ada perintah VLOOKUP Misalkan VLOOKUP itu Kalau teman-teman mengambil data Yang di sebelah kirinya Kan tidak bisa kan Karena dia akan menghitung Berapa kolom Yang akan kita ambil datanya Tapi sebelah kanan Nah itulah salah satu Kegunaannya array ini Bisa menghemat proses Karena dia bisa diproses Di dalam memori Kalau misalkan Saya menghitung Total cost di sini Total ya Seperti ini Itu yang biasa teman-teman lakukan Pasti ini Digalikan sama ini Kita copy ke bawah Atau kita tarik seperti ini Ya Atau Kita double click juga bisa Ya Kalau kita menggunakan array Ini Angka-angka ini Bisa masuk di dalam memori Tanpa harus kita tampakkan Di dalam cell-cell seperti ini Tapi langsung bisa dihitung Ya Sebagai contoh Saya mau hitung di sini Dengan total Tapi saya akan menggunakan array Ya Caranya gimana Ya Ini sama dengan Ambil di sini Misalnya ini Ya Kemudian saya hilangkan referensi barisnya Kemudian saya tekan F4 Kemudian saya kalikan Ini Saya ngambil sembarang di sini saja Saya hilangkan referensi barisnya Saya tekan F4 Kemudian saya enter Dia Akan menghitung Quantity atau kolom E Dengan kolom F Ya Cuma teman-teman Perhatikan bahwa Ini kolom E nya Kolom E2 Sampai kolom E Tak terhingga ke bawah Ke sana Sama Kolom F Mulai baris Sampai kolom F Baris Ke bawah Ini bentuknya Sudah calon array Tapi belum dihimpun Ya Ini bisa saya himpun Dengan Array formula Ya Caranya mudah Dengan tekan tombol Control dan Shift Kemudian teman-teman Enter Maka akan muncul Array formula Dan kurung buka Kurung tutup Di enter lagi Dia akan langsung menghitung Ya Sampai ke bawah Bedanya antara Kolom E di sini Total Dan total array Di sini Kalau yang di sini Itu mengalihkan Antara K Dikalihkan H Kemudian ini Saya copy ke bawah Ya Saya copy ke bawah Perhatikan formula Yang ada di sini Kalau yang di kolom J Atau array formula Ini Dia akan mengalihkan Langsung Himpunan Ataupun array Yang ada di kolom E Dikalihkan di kolom F Kemudian Langsung Dijumlahkan Dengan satu rumus Saja Kenapa demikian Karena Pada dasarnya Data-data itu Sudah ada dalam Memori yang diwadai Atau dihimpun Dalam array Sehingga tidak perlu Harus dijabarkan Satu persatu Sudah bisa dihitung Secara total Kalau misalkan Saya menghitung Berapa totalnya Penjualan ini Biasanya kan teman-teman Akan ngitung di sini Atau ngitung Misalkan ngitung di sini Juga boleh ya Ini sama dengan Sum Ini sampai Ke bawah sana ya Referensi barisnya Saya hilangin Kemudian Saya kurung tutup Saya enter Sebenarnya Kalau hanya untuk Menghitung total ini Itu bisa lebih ringkas lagi Dengan cara array Ini kan datanya Kita sudah masukkan Ke dalam array Jadi saya tinggal Seperti ini ya Ini saya copy Mulai dari sini ya Saya copy Control C Kemudian Saya masukkan di sini Perintah untuk Menjumlah adalah Sum Sama dengan Sum Kurung buka Saya control V Dari data array tadi Saya kurung tutup Kemudian saya enter Nilainya akan sama Kenapa? Karena semua data-data ini Sebenarnya sudah ada Dalam memori Sudah ada dalam array Sehingga Sekali lagi Tidak perlu Sebenarnya dijabarkan Seperti ini Tidak perlu dijabarkan lagi Nah kalau teman-teman Familiar dengan Sum product Kurang lebih seperti ini Langsung Menjumlahkan perkalian Di dalam array Yang terakhir adalah Array constraint Ini saya akan Hapus Ini saya akan Membuat array Cuman beda sedikit Sama yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya tadi Saya membuatnya itu Satu kolom Satu array Satu himpunan Satu himpunan data Atau satu array Kalau yang sekarang Saya akan coba Satu array Tapi beberapa Kolom Sama dengan Kurung kurawal Kemudian saya Ngambil data Dari sini Ini dari Kolom B Saya tidak mengambil Judulnya Sampai dengan Kolom F Kemudian Artinya Ini berarti Saya membuat Satu array Tapi isinya ada Satu Dua Tiga Empat Lima kolom Agar dia bisa Langsung ke bawah Saya akan Hapuskan Referensi barisnya Kemudian saya Kurung tutup Dengan kurung kurawal Kemudian saya enter Ya Nah datanya Seperti ini Oke Biar ada judulnya Saya copy Judulnya aja ya Ini saya copy Kemudian saya Taruh disini Saya Base Special value Saja Oke Nah seperti ini Ya Jadi Rumus Array nya disini Kemudian Ini Berisi Empat kolom B Sampai F Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Teman-teman Ini kemudian Saya bikin Array formula Seperti tadi Yang kita sudah bahas Ya Oke Sekarang Ini array sudah jadi Ya Biar agak Rapat sedikit ya Nah Seperti ini Manfaatnya apa Ini array constraint ya Manfaatnya adalah Seperti ini teman-teman ya Ini Saya kasih jarak gitu Biar lebih mudah dipahami ya Oke Rumusnya sebenarnya seperti ini Teman-teman ya Ini array constraint Ya Saya bisa copy aja Kemudian saya taruh di depan sini Jadi ini array di dalam array Nah Seperti ini Kemudian Ini bisa di klik Atau tap saja Kemudian Terus ini ada dialog Ada pop up Masukkan input range Input range adalah yang ini Ini sudah berupa array Memasukkan jumlah baris Dan jumlah kolom Oke Berarti saya akan Buka di sini Koma Jumlah barisnya Misalnya Saya akan Memasukkan angka 15 Dan jumlah kolomnya 5 Kemudian saya Kurung tutup Kemudian saya enter Nah Ini jawabnya teman-teman Berarti sudah paham bahwa Oh maksudnya Array constraint itu Adalah Mengambil Data Dengan Membatasi jumlah baris Dan jumlah kolom Kalau misalnya ini Saya bikin 10 saja Maka dia juga akan Kiri 10 Demikian juga Kalau misalnya Kolomnya Saya misalkan Cuma mengambil 2 saja Maka dia akan menjadi 2 kolom saja Nah yang terakhir Sekaligus untuk latihan Bagaimana menerapkan Fungsi-fungsi yang kita Belajari tadi Kalau kita lihat Dari data ini Teman-teman Ini kan sebenarnya Data penjualan Bagaimana Cara cepat Untuk melihat Top 10 Penjualan Paling banyak Itu sebenarnya Apa saja Sebenarnya Kalau dengan cara Yang biasa kita lakukan Itu bisa dengan Mengalihkan Kuantiti Dikalihkan harga Kemudian ketemu Totalnya Kemudian ini Kita copy ke bawah sana Kemudian di short Sini yang paling besar Kemudian diambil 5 besar Atau 10 besar Prosesnya kurang-kurang lebih Seperti itu Tetapi kalau dalam array Ini akan seperti ini Kita akan kembali ke sini Kita mengambil Misalnya nama sales Nama produk Sama jumlah Penjualan Sama total penjualan Total penjualannya Tidak Ini belum dihitung Teman-teman Tapi kita akan kita hitung Sekaligus di dalam array 1 2 Berarti kita cuma Mengambil 2 saja Kemudian nanti Totalnya Dalam array Berarti ini Kita ubah menjadi B Dan C Seperti ini Kalau saya enter Berarti ini adalah Central Dan Smith Kemudian produknya Misalkan tidak perlu diambil Kuantiti tidak perlu diambil Kemudian unit cost Ini tidak perlu diambil Saya geser sini saja Judulnya saya ubah Menjadi Total sales Total sales Atau total cost Boleh aja lah Misalkan ini total sales Total penjualan Saya lebarkan sedikit Oke Bagaimana cara menghitungnya disini Adalah Dengan menambahkan disini Teman-teman Ini kan satu himbunan Satu array Tapi array itu kan bisa kita tambah Yaitu kita tambah Dengan apa Dengan angka disini Kuantiti Kita sorot sampai ke bawah sana Kemudian saya kalikan Dengan Unit price Atau unit cost Ini saya hilangkan referensi Barisnya Saya hilangkan referensi barisnya Kemudian terus saya Enter Mengapa setelah kita enter Kemudian terus tidak muncul apa-apa Ya Perhatikan Ini sudah dibatasi Dengan array constraint Yaitu membatasi Cuma dua kolom saja Sekarang Kalau ini saya ubah menjadi tiga Harusnya akan muncul nilai disini Teman-teman Nah Ini adalah Hasil perkalian Antara Kuantiti Dikalikan unit price Keseluruhannya Yang dihitung Di dalam array Langsung ditampilkan disini Satu step lagi Bagaimana cara mengambil Top 10 Kebetulan ini kita sudah 10 Caranya mudah Yaitu dengan menambahkan Satu formula lagi Yaitu fungsi pengurutan Atau Perintahnya short S-O-R-T Kemudian kita kurung buka Begitu kita kurung buka Dia ada pop up nih Jadi Short Untuk range-nya apa Data yang Data yang akan diurutkan mana Yaitu adalah data array ini Kemudian short kolom Nah nomor kolom berapa Kemudian ascending Atau descending Oke Berarti akan disini teman-teman Ini perhatikan Jangan salah Ini shortnya disini Array formula tadi Batasnya sampai disini Sehingga Kita koma Kolom ketiga Yang akan diurutkan Adalah dengan Angka 0 Agar dia mengurutkan Dari atas Kemudian kurang Kita kurung tutup Sedangkan ini 10 dan 3 Ini adalah miliknya Array constraint Coba kita enter Nah ini sudah diurutkan Teman-teman Oke Sudah diurutkan Ini berarti 10 besar Kalau misalkan kita Mau 5 besar Berarti tinggal Jumlah Barisnya Kita ubah menjadi 5 Maka akan menjadi 5 besar Coba kita enter Menjadi 5 besar Bagaimana kalau misalkan 20 besar Tinggal diganti 20 dan seterusnya Demikian teman-teman Pelajaran kita hari ini Untuk belajar Himpunan data-data Yang akan sangat membantu Untuk pekerjaan kita Sehari-hari Oke teman-teman Untuk sementara begitu Ikuti video saya selanjutnya Ada pertanyaan Ataupun komen Silahkan tulis di kolom komentar Dan Terlalu diingat teman-teman Untuk berbagi Tidak menunggu Kita harus pinter dulu Demikian juga video saya Kalau dirasa ini bermanfaat Minta tolong dibagi ke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Bagi orang baik Oh jangan lupa subscribe ya Oke terima kasih Wassalamualaikum